Pemirsa polisi menangkap anggota sindikat penipuan mata uang asing. Sindikat yang melibatkan warga negara Kamerun ini dilaporkan korban yang dirugikan hingga 10.000 dolar Amerika. Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penipuan mata uang asing yang melibatkan seorang warga negara Kamerun di salah satu hotel di Jakarta. Modus pelaku mengaku dapat mengadakan uang dolar Amerika menjadi berlipat ganda. Untuk menyakitkan korban, pelaku memperlihatkan video yang menunjukkan proses penggandaan uang dolar. Salah satu korban sindikat penipu ini mengaku kehilangan 10.000 dolar Amerika Serikat. Karena korban ternyata hanya diberikan uang kertas hitam biasa dengan ukuran mirip dengan uang dolar asli. Diketemukan sama DG warga negara asing ini diyakinkan kepada korban, kemudian diperlihatkan video ya. Video ya, video kepada korban untuk bisa lebih meyakinkan lagi bahwa korban bahwa dalam waktu 10 jam uang tersebut akan berlipat ganda. Warga Kamerun yang menjadi otak sindikat pengadawang tersebut mengaku diajak oleh sesama temannya warga negara asing. Polisi masih menyelidiki pelaku lain yang berhubungan dengan anggota sindikat ini. Para pelaku yang tertangkap dijerat dengan pasal 372 dan 378 KHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta Putri Melati dan Rizki Suleuddin, AINews melaporkan.